Peringatan, podcast berikut ini mengandung cerita tentang bunuh diri. Bagi kamu yang memiliki trauma, depresi, atau kecenderungan untuk bunuh diri, dimohon untuk tidak mendengarkan lebih lanjut. Tidak ada kesedihan yang lebih mendalam ketimbang orang tua yang harus mengurus pemakaman anaknya sendiri. Begitulah kiranya yang dirasakan oleh kedua orang tua David Hartanto Wijaya saat mendengar kabar kematian anaknya. Di kampus NTU, atau Nanyang Technological University Singapura. Pada 2 Maret 2009, David ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di halaman gedung Fakultas Elektronik dan Kelistrikan NTU. Kala itu usianya baru 21 tahun, ya hampir lulus kuliah S1. Dan peristiwa ini terjadi 13 tahun lalu. Tapi kenapa kasus ini masih menjadi patut untuk diperbincangkan? Jawabannya karena banyak yang meragukan kesimpulan otoritas Singapura. Menurut otoritas Singapura, David tewas karena bulu diri. Dengan cara menjatuhkan diri dari lantai 4 gedung Fakultasnya. Tapi ada begitu banyak kejanggalan yang membuat orang-orang, terutama keluarga David, yakin bahwa David sebenarnya menjadi korban dari aksi pembunuhan. Belum lagi soal motif, yang melahirkan dugaan-dugaan hingga teori konspiratif. Tentang kenapa David harus meninggal. Misalnya, teori yang menyebut bahwa nyawa David terancam akibat riset yang hampir dia selesaikan. Riset itu konon akan menjadi terobosan baru di bidang pertahanan. Namun, otomatis mengancam keamanan negara Singapura. Mari kita susuri kejanggalan-kejanggalan lainnya. Tetap di Bersami, Perkemahan Selasa Misteri. Bersami bukan jurnalisme data. Bersami bukan jurnalisme investigasi. Bersami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Jika kamu mendengarkan ini lewat Youtube, share di kolom komentar. Kasus misterius apa yang menurutmu jarang diangkat dan perlu kami bahas. Bersami bukan jurnalisme yang bukan jurnalisme. Apakah kamu pernah bertemu atau melihat anak muda yang dari kemampuan intelektualnya kamu yakin? Dia akan memiliki masa depan yang cerah. David Hartanto Wijaya adalah salah satunya. David adalah anak cerdas. Sejak remaja, dia akrab dengan berbagai perlombaan dalam bidang sains. Dan, keikut sertaannya tidak hanya di level nasional. Misalnya di tahun 2005. Kala itu, dia mewakili Indonesia dalam ajang Olimpiade Matematika di Meksiko. Dengan rekam jejaknya yang seperti itu, David tidak kesulitan mencari tempat kuliah. Setelah lulus SMA, David melanjutkan pendidikannya di Nyayang Technological University atau NTU. NTU bukan kampus sembarangan. Selain menjadi kampus yang tertua kedua di Singapura, NTU selalu masuk ke daftar kampus terbaik di dunia. Tahun 2021 misalnya, menurut QS World University Ranking, NTU menempati urutan ke-12 dalam daftar kampus terbaik di dunia. Dan kamu tahu apa yang lebih mengesankan lagi? David diterima lewat jalur beasiswa. Yang artinya, dia mampu lolos dari seleksi yang super ketat. David adalah anak yang cemerlang. Dia seharusnya bisa menyelesaikan kuliahnya. Seharusnya dia juga bisa meraih masa depan yang ia cita-citakan. Tapi, sayangnya, kenyataan berkata lain. Pada tanggal 2 Maret 2009, David ditemukan tergeletak di halaman berumput di sisi gedung fakultas Blok S2 di Fakultas Elektronik dan Kelistrikan NTU. Bokong dan kakinya bersimbah darah. Saat dicek, David ternyata sudah tidak bernyawa. David tidak sendirian. Di atas, di lantai 4, seorang pria lain juga bersimbah darah. Dia adalah Chan Kapluk. 45 tahun yang merupakan dosen pembimbing skripsi David. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini kronologinya. Versi Chan Kapluk Sebagai mana yang dilaporkan di Strait Times. Katanya, pada pagi hari, sekitar pukul 10 lebih 25 menit waktu Singapura, David tiba-tiba muncul di kantornya. David membawa USB flash disk yang berisi hasil pekerjaannya. Tapi USB itu sulit dibuka. Suasananya tiba-tiba menjadi panas. Chan dan David bersitegang. Beberapa saat kemudian, Chan baru menyadari David membawa sebilah pisau. Dan pisau itu diarahkan untuk melukainya. Keduanya sempat saling serang, saling bertahan, hingga keduanya mulai terluka dan mulai bersimbah darah. Di satu titik, David akhirnya keluar ruangan. Dan beberapa saat kemudian, dia ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di halaman fakultas. Dengan kata lain, dia terjun dari lantai 4 gedung fakultasnya. Chan hanya terluka di bagian jari teluncu kanan dan di bagian pinggang. Dia sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi dua hari kemudian, sudah diperbolehkan pulang. Kasus kematian David langsung menjadi perhatian publik Singapura, terutama publik Indonesia. Kedua orang tua David hampir tidak percaya atas apa yang terjadi pada anaknya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Otoritas setempat kemudian melakukan tugasnya. Penyidikan berjalan. Bukti dan saksi ditampilkan di pengadilan. Dan semua orang bertanya-tanya, Sebenarnya, apa penyebab kematian David? Pada tanggal 29 Juli 2009, pengadilan Singapura menjatuhkan putusan. Bahwa David Hartan Tawijaya meninggal akibat bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri dari lantai 4 gedung fakultasnya. Sudah? Tentu saja belum. Orang tua David dan banyak pihak tidak serta-merta menerima keputusan itu. Mereka memiliki kesimpulan lain yang didasarkan pada kejanggalan-kejanggalan di lapangan, terutama dari bagaimana otoritas Singapura menengani kasus tersebut. Mereka meyakini David tidak bunuh diri, tapi menjadi korban pembunuhan. Pertanyaannya, siapa pelakunya? Kejanggalan seperti apa yang mereka maksud? Kejanggalan yang paling utama bisa ditelusuri dari bagaimana kondisi mayat David. Dr. Jaya Surya Atmaja adalah ahli forensik yang sudah bekerja selama 4 dekade. Kepada kumparan, ia pernah menceritakan reka otopsi David dan mengapa ia yakin bahwa David sebenarnya dibunuh. Tubuh David memang mengandung banyak luka akibat jatuh, seperti lacet di mana-mana. Hanya saja, ada luka-luka yang lain yang lebih mencurigakan. Pertama, luka di bahu belakang. Seperti luka kena pisau, luka ini mustahil dilakukan oleh David sendiri. Kalaupun ada tendensi bunuh diri, bahu belakang bukan titik yang biasanya dijadikan sasaran oleh pelaku bunuh diri. Kedua, luka di tangan sebelah kanan. Sayatannya miring, yang lagi-lagi berbeda dengan tipikal sayatan luka untuk bunuh diri. Ketiga, ada luka di lengan sebelah kanan, seperti bekas menangkis. Dengan kata lain, kemungkinan David diserang memakai senjata tajam. Dan keempat, tulang paha sebelah kiri David patah, tapi patahannya seperti terpelintir. Jika jatuh dari ketinggian, patahannya akan lurus. Sementara ini berbentuk spiral. Jadi ada kemungkinan patahan itu muncul sebelum David jatuh, dan pelakunya bisa lebih dari satu orang. Oke, itu saja? Tidak. Dokter Jaya juga menegaskan bahwa di lantai empat tempat David menjatuhkan diri, ada pagar pembatas tinggi 1,5 meter. Jika memang David munuh diri, bagaimana ia bisa menaiki pagar itu? Sementara tulang pahanya saja sudah patah secara terpelintir. Dan lagi, titik jatuhnya David jauh ke arah depan, sekitar 8 meter lebih. Bagi dokter Jaya, posisi seperti itu bukan langsung menjatuhkan diri, tapi dilempar oleh pelaku. Oke, itu tadi kejanggalan terkait hasil otopsi. Orang tua David juga mencatat kejanggalan-kejanggalan lain yang berasal dari cara pihak Singapura dalam menangani kasus David. Mengutip kompas, pihak Singapura tidak memperbolehkan keluarga David untuk melihat jasad David. Alasannya masih diotopsi. Lalu sehari setelah kejadian, pada tanggal 3 Maret 2009, pihak Singapura tiba-tiba meminta keluarga David untuk membuat keputusan cepat. Jasad David mau dikremasi atau dibawa pulang ke Indonesia. Karena sedang dalam kondisi kalut, pihak keluarga saat itu memilih kremasi. Pertanyaannya, kenapa harus buru-buru seperti itu? Terlebih lagi, pihak keluarga meragukan keterangan-keterangan dari pihak Singapura. Pertama, keluarganya tahu betul bahwa sejak kecil David tidak menunjukkan gejala depresi. Artinya tidak ada alasan ia harus tertekan atau harus melukai diri sendiri. Apalagi harus bunuh diri. Kedua, pihak Singapura menyatakan depresi yang dialami David itu disebabkan karena biasiswanya mau diputus. Orang tua David mengatakan alasan itu mengada-ngada. Kuliah David tinggal satu semester lagi. Dan soal biaya, itu tidak jadi soal karena keluarga David mampu menguvernya. Sederat kejanggalan itu tidak hanya merugikan posisi keluarga David, tapi juga menimbulkan berbagai spekulasi, bahkan teori-teori konspirasi. Kalau menurut kamu sendiri, apa yang menyebabkan kematian David? Satu teori yang paling populer mengaitkan kematian David dengan risetnya untuk kepentingan tugas akhir. Dalam riset itu, David berhasil menemukan komponen yang bisa menayangkan objek di udara dalam bentuk tiga dimensi. Teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, tak terkecuali untuk kepentingan intelijen. Teknologi itu bisa mengubah sosok orang secara digital, diprogram untuk masuk ke suatu ruangan, dan dipantau melalui kamera CCTV. Gerakannya dipandu pemindai gerak yang dapat mengirim data, suara, sehingga objeknya nanti tampil selayaknya manusia betulan. Teknologi ini bisa menghasilkan hologram seperti yang sering kamu lihat di film-film. Posisi David, konon menjadi sangat berbahaya karena riset tersebut. Nyawanya terancam sebab hasil risetnya konon bisa mengancam keamanan Singapura. Semua bersifat konspiratif. Menariknya, pihak yang memaparkan teori tersebut bukan orang sembarangan. Dia adalah Iwan Piliang. Iwan Piliang adalah ketua tim verifikasi kasus kematian David. Dalam tulisan di blognya, setelah berdiskusi dengan ayah David dan sebagaimana dikutip kompas, Iwan menduga ada pihak-pihak yang ingin merebut hasil penelitian David. Menurut ayah David, penelitian David sudah mencapai 90% saat diserahkan ke dosen pembimbingnya. Sejak peristiwa kematian David, seluruh bahan penelitian David dipegang oleh otoritas Singapura. Tapi kamu tahu apa yang lebih ngeri? Iwan mengungkapkan versi lain dari cerita terbunuhnya David. Jadi, pada saat kejadian, David sempat berteriak ketakutan. karena dikejar beberapa orang dari ruangan dosen pembimbingnya. David berteriak, They want to kill me! They want to kill me! Yang artinya, mereka ingin membunuhku. Mereka ingin membunuhku. Kata ayah David, seorang pekerja perempuan di kampus NTU, menyaksikan peristiwa itu. Katanya, perempuan ini awalnya menganggap itu hanya becandaan. Dia tidak menyangka bahwa kejadian itu akan disusul dengan peristiwa yang jauh lebih tragis. Kamu pernah mendengar nama Oce Kaligis? Ya, dia adalah pengacara terkenal asal Indonesia. Rekam jejaknya sudah malang melintang. Dia pernah membela orang-orang biasa, sampai yang sudah punya nama. Oce Kaligis pernah menjadi pengacara keluarga David Hartanto. Dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, beberapa bulan usai kematian David, dia membuat pernyataan yang boleh dibilang amat berani. Dia menyingkung keputusan pengadilan Singapura yang mengatakan David meninggal karena bunuh diri. Menurutnya, keputusan itu menunjukkan adanya konspirasi yang melibatkan NTU, pengadilan, kepolisian, serta pemerintah Singapura. Kasus David ibarat lanskap yang tertutup belakabut. Kita hanya bisa berharap semoga arwah korban diberi ketenangan, keluarganya diberi ketabahan. dan kabut yang menyelimuti itu bisa pelan-pelan tersingkap. Saya, Yantina, mewakili rekan saya Dika, pamit undur diri. Sampai jumpa di persami edisi berikutnya. Ciao! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.